Kabar soal Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman yang melamar adik Presiden Jokowi Dodo sudah tersiar ke publik. Dikabarkan mereka akan melangsungkan pernikahan pada 26 Mei 2022 mendatang. Lantas apa alasan Anwar bisa mendapatkan hatinya ke Idayati adik Jokowi? Saat dikonfirmasi, Idayati membenarkan prosesi lamaran sudah dilakukan pada Sabtu 12 Maret 2022 di kota Solo, Jawa Tengah. Anak ketiga dari pasangan Wijiatno, Notomi Harjo, dan Sujiatmi ini mengaku merasa senang atas kabar bahagia dirinya tersebut. Selama proses perkenalan dengan Anwar Usman, Idayati mengaku berlangsung secara singkat. Dikatakan Idayati ada teman yang menjadi perantara keduanya, namun ia akan membeberkan siapa sosok makjomblang tersebut. Menurutnya ada kecocokan antara dirinya dengan Anwar sehingga keduanya memutuskan untuk segera menikah. Diketahui Idayati sebelumnya juga telah menikah dengan Hari Mulyono. Ia dikaruniai dua orang anak dari hasil perikahannya dengan hari. Akan tetapi seorang suami meninggal dunia pada September tahun 2018. Sementara istri pertama Anwar Usman, Suhada, juga meninggal dunia pada Jumat 26 Februari 2021 lalu. Suhada meninggal dunia karena serangan jantung dan saat itu sedang dirawat di rumah sakit Bedsaida Serpong, Pangerang, Banten. Almarhum istrinya pernah menjadi bidan di RS Wijaya Kusuma, Lumajang, dan RS Budi Jaya Utama Depong. Bersama Suhada mereka dikaruniai tiga orang anak yakni Kurniati Anwar, Kairil Anwar, dan Saila Anwar. Bersama Suhada mereka dikaruniai tiga orang anak-anwar. Bersama Suhada mereka dikaruniai tiga orang anak-anwar. Bersama Suhada mereka dikaruniai tiga orang anak-anwar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton